Dari segi kalimahnya, ini adalah isim, ya pas saja, berarti antara rova nasob jar, disini tadi sudah kita tentukan, ini jar menjadi mutaf ileh, jarnya menggunakan apa? Disini karena isim, maka jama' taksir tadi, karena jama' taksir, jarnya menggunakan kasroh, seperti itu. Ya baik, coba di materi ke 40 ini, pertama untuk langkah-langkahnya adalah, kalau kita perhatikan, dan coba disini kira-kira sebelum kita baca, ini pertama kita tentukan, ini kalimat apa, seperti itu. Isim. Ya, ibu, coba ibu. Kalimat isim. Kalimat isim. Coba, kalau isim berarti pilihannya ini ya, jangan sampai salah, rova nasob dan jar. Coba disini, Samian, pilih dari segi ini, kalau isim, berarti pilihannya coba kita lihat disini, isim itu apa isinya? Ini ada sembilan macam, antara isimufrod, tasniah, jama' mudakar salim, jama' mu'anas, jama' taksir, asma'ul homsa, isimaksur, isimangkus, wairumun swarif. Kira-kira disini yang mana, bu? Jama' taksir. Ya, ini namanya jama' taksir. Sehingga disini pilihannya, Samian, antara sunanu, sunani, sunana. Ya, kalau sunanu, Samian, berarti jama' taksir menggunakan doma itu kalau rova. Kemudian menggunakan fadha ketika nasob dan kasrom ketika jar. Kira-kira, Samian, ini ketika baca sunanu, berarti milih irop, apa? Rova. Nah, kita lihat rova itu apa saja nanti, antara ini. Kira-kira Samian pilih yang mana, antara yang tujuh macam ini. Kalau kepermulaan, ya. Pas kah dijadikan muptada? Coba. Ada pun sunnah-sunnah wudu. Perlu hobar nanti, Ibu. Apakah ini kalau judul seperti ini gak lebih pas, ini jadi informasi saja? Ya, itu sunnah-sunnah wudu. Coba. Jadi kalau... Wududnya tersimpan. Ah, betul. Jadi ini adalah harihi sunnah nul wudu. Ini adalah sunnah-sunnah wudu. Coba, Bapak. Sekarang berarti di sini, wudu kan, kalau kita lihat dari lafatnya. Entah wudu'a, wudu'i, wudu'u. Yang penting ini benar, sebelum harkat terakhir ya. Ya, coba sekarang kalimat apa dulu di sini? Kita tebak dari segi kalimatnya terlebih dahulu. Kita tebak dari segi kalimatnya apa? Isim itu. Isim. Sudah. Isim pilihannya antara? Rafa, Nasab, Jar. Saya ulangi seperti itu. Nah, maka di sini Sampian pilih model isimnya dulu, Pak. Model isimnya. Dari yang sembilan ini kira-kira apa ini? Ibu? Isim ufrat. Baik, kalau itu isim ufrat berarti ya tinggal kita pilih antara wudu'i, wudu'a, wudu'u ya. Berarti kalau Sampian pilih wudu'a, itu fathah. Kalau wudu'u, dommah, rofa' ya. Kalau wudu'i berarti kasroh, berarti jar, Iropnya. Kira-kira Iropnya apa di sini, Pak? Iropnya jar. Iya, Sampian pilih jar. Silahkan pilih di antara tiga. Kira-kira dari ketiganya ini adakah alasannya apa? Mudaf ilaih. Ya, Pak. Jadi, sudah kan? Sudah jelas. Berarti bacaannya sunanul wudu'i. Di sini pertama, kalimat isim. Kemudian, jamak, taksir. Maka menggunakan dommah kalau rofa, fathah kalau nasob, kasroh kalau ujar. Kemudian Sampian Iropnya sudah milih. Di sini menjadi apa tadi? Menjadi... Hobart, Hobart, Hobart. Ya. Sampian pilih. Hobart dari hadar. Ya. Sampian pilih rofa karena menjadi hobart. Ya, sudah. Berarti rofanya dengan toma ya. Kemudian di sini sudah jelas juga. Dari segi kalimat, udu' di sini isim. Isim apa? Isim Mufrat tadi yang dipilih. Berarti Sampian memutuskan tadi baca jar. Berarti menggunakan... Menggunakan jarnya menggunakan kasroh karena berupa isim Mufrat. Dan di sini Sampian kenapa baca jar karena menjadi mutaf ilaih. Sudah sesuaikah dengan definisi mutaf ilaih? Mutaf ilaih itu yang menjadi apa? Sandaran. Kemudian berikutnya di sini kira-kira bacaannya apa? Silahkan gak apa-apa kita tebak bacaannya. Ibu baca apa ini? Wa suna nuhu. Ya, Bapak baca suna nuhu. Ya. Ya, wa suna nuhu. Baik. Wa di sini kalimat apa? Wa huruf. Wa kalimat huruf. Huruf, ya sudah. Kemudian kalau huruf ya tidak ada di Eropanya kan? Mabni, ya sudah dibaca. Wa sekarang ini. Ini ada berapa kalimat? Suna nuhu. Ada dua. Ya, pertama sunan. Sunan ini kira-kira apa? Dari segi kalimat. Isim. Isim. Kemudian ketika isim, kita lihat model isimnya. Isim apa? Jama. Jama. Jama apa, Bu? Jama ada tiga macam. Jama taksir. Ya, sudah. Jama taksir. Kemudian karena Jama taksir, berarti di sini doma fatah kasroh ya. Kira-kira di sini iropnya apa? Rova. Iropnya, sambian pilih rova. Kenapa rova? Silahkan, adakah di sini? Dari ketujuh isim yang dibaca rova? Moptadah. Ya, karena mob tak ada. Sudah. Nah, sudah ya. Kalau huruf, kalimat apa? Dhamir. Dhamir. Ya, domir itu hukumnya apa? Mesti ingat. Dhamir. Ya, kalau maaf nih ya sudah. Wa sunnah nuhu. Sunnah-sunnah wudu. Nah, kemudian di sini berikutnya ada bacaan seperti ini. Kira-kira mau dibaca apa sambian ini? Ay. Ya. Sambian baca ay kah? Ay. Ayil. Ayil wudu'i. Ya, baca ayil wudu'i berarti di sini kalimat apa? Ay. Dari segi kalimat Ay, Ibu? Huruf ya. Ay. Huruf. Huruf. Tapsir namanya. Ya, kesim. Mbak, di sini Ay berarti kalimat apa? Dari segi kalimat. Dari segi kalimat. Huruf. Ya, saya ulangi. Ay di sini dinamakan kalimat apa? Dari segi kalimatnya. Huruf. Huruf. Sudah. Berarti huruf itu tidak ada ya Mbakni. Berarti kalau Ay ya dibaca Ay. Karena di sini dua sukun nanti ya dibaca Ayil. Seperti itu. Ya, kalau di sini sudah tahu kan dari segi kalimatnya? Sama dengan yang di atas. Berarti kalimat apa? Isim. Isim. Sudah. Kalau isim berarti kita tentukan dulu apakah isim ofrod, asniah, atau jamaah. Silahkan kita lihat di sini. Tadi sudah ditebak juga sebenarnya. Mufrod, tasnya jamaah. Isim ofrod. Ya, isim ofrod berarti antara wudu'a, wudu'i, wudu'u. Sampian pilih wudu'i, wudu'a, atau wudu'u? Wudu'u. Sampian pilih wudu'u. Berarti rofa. Kira-kira jadi apa, Pak? Hobar dari sunanu. Ada pun sunah-sunah wudu. Maksudnya ialah wudu. Seperti itu ya. Ya, ibu pilih wudu'a, wudu'i, wudu'u. Ini atof ini, Ustaz. Berarti baca? Wudu'i. Ya, kalimat yang terletak setelah ay. Ini namanya ay tafsiriyah. Setelahnya itu ikut. Ya, atau bayan, atau jadikan badal. Ya, jadi isinya hur. Karena di sini menjelaskan sunnah apa. Hu ini menjelaskan apa. Maka di sini dijelaskan dengan kata wudu'i. Ya, wudu' seperti itu. Berarti menjadi apa di sini? Kalau jar, Sampian pilih jar. Pilihannya antara majrur, mudhafileh, tawabi. Yang mana ini? Tawabi. Ya. Tawabi isinya empat. Naat, atof, tokit, badal. Sampian pilih yang mana? Atof. Ya. Atof apa namanya? Atof bayan. Ya, karena tidak menggunakan huruf atof. Ya, huruf atof yang sepuluh maksudnya tidak menggunakan huruf atof sepuluh. Jadikan atof bayan. Atau lebih paslah badal bu saja. Terus kemudian, Bapak, bacaannya ini apa, Pak? Asyaratu. Asyaratu apa Asyaratu? Coba. Ya, Asyaratu. Ya, Asyaratu. Ya, di sini baca Asyaratu. Kemudian, di sini kira-kira jadi apa? Ini isim ya. Isim, jelas ini adalah isim. Isim. Berarti, mufrat aslinya, jama atau yang lain? Silahkan. Asyaratu. Artinya apa Asyaratu itu? Sepuluh. Sepuluh. Ya. Jadi, sepuluh itu. Jama? Ya, enggak, Bu. Ini mufrat, Bu. Cuma bilangan sepuluh seperti itu loh. Jadi, bilangan sepuluh. Maknanya. Ya, dia secara maknanya sepuluh, Tapi, secara lafad, ya. Mufrat. Mufrat, ya. Sudah di sini isim mufrat. Kemudian, ya, berikutnya. Kita pilih. Di sini kira-kira rova, nasob, atau jazam. Ya, berarti apa kira-kira dari yang tiga ini? Nah, kok jazam. Kita pilih antara rova, nasob, jar. Apa, Bu? Rova. Rova. Nah, tinggal kita lihat kalau rova. Rova-nya menggunakan apa? Nah, rova-nya kenapa? Kenapa rova? Pilih di antara tujuh. Karena di sini mufrat, berarti di sini adalah? Robar. Robar. Terus kemudian, ini, baca apa, Samian? Asyai. Nah, menjadi apa, Bu? Muduf-muduf ilen. Ya, muduf-muduf ilen. Berarti jar, ya. Tapi sekarang, Samian, lihat jarnya dengan apa. Coba kita lihat. Ini kira-kira model isimnya. Di sinilah pentingnya kita melihat model isim. Model isimnya di sini isim apa? Mufrat kah? Tasniah, jama' Asmaul Homsah, maksur, mangkus, wairumun swarif? Masih ingatkah kata sohro'ah? Sama tidak, Bu, Pak? Sohro'ah. Iya, sama, sama. Ya, ini adalah Alib T'anis Mam Duda. Alib T'anis Mam Duda. Maka di sini termasuk kategori isim irumun swarif. Maka kalau isim irumun swarif, berarti kajar, Samian, pilih jar tadi, kan? Jarnya menggunakan apa, Bu? Gak ada yang kasroh. Adanya doma, fatha, fatha. Berarti dibaca apa? Asia A. Iya, seperti itu, Bu. Ya, jelas? Saratah Asia A. Alib T'anis Mam Duda. Wafi ba'di nusahil matni. Jadi, sebelum itu, kalau kita lihat satu persatu, mulai dari wa, karena kalimat huruf, kita tahu kalimat huruf, apa namanya, mabni, kita baca wa. Kemudian, fi, di sini juga berupa isim, namun isim yang mabni, sehingga kita tidak bahas. Nah, yang penting kita tahu bahwa ini adalah huruf jar. Setelah kalimat huruf jar, atau setelah huruf jar itu, kita lihat dulu dari segi kalimahnya. Nah, di sini, ba'di, itu kalimat apa? Isim. Isim apa? Ini isimufrod, berarti doma, fatha, kasroh. Berarti antara ba'do, ba'di, ba'du. Kemudian, kita tinggal pilih antara rofa, nasob jar. Kita pilih jar, karena menjadi majrur. Di sini ada kan majrur, ya berarti di sini, karena dimasuki huruf jar. Kemudian di sini, tanwin atau tidak? Ternyata tidak boleh tanwin, karena disandarkan pada kata nusahi. Seperti itu. Nusahi, itu adalah kalimat isim, yaitu jama' taksir, sehingga antara nusahu, nusahi, nusaho. Maka di sini, karena saya pilih mudaf ilaih, maka di sini dibaca jar. Karena menjadi sandaran, wa fi ba'di, nusahi. Begitu juga al-madni. Al-madni di sini menjadi mudaf ilaih. Dari segi kalimahnya, ini adalah isim, ya pas saja. Berarti antara rofa, nasob jar, di sini tadi sudah kita tentukan. Ini jar menjadi mudaf ilaih. Jarnya menggunakan apa? Di sini karena isim, maka jama' taksir tadi, karena jama' taksir, jarnya menggunakan kasroh. Seperti itu. Kemudian, asyaruh hisolin. Nah, asyaruh di sini, ternyata menjadi mobtada. Khabar-nya didahulukan, yaitu ini. Dan di dalam sebagian catatan kitab matan, atau redaksi kitab matan itu, menggunakan, jadi di sini mobtada, asyaruh hisolin, sepuluh hisol, macam. Jadi, maksudnya, dalam redaksi yang lain itu, tidak menggunakan asyaratu asya'ah, tapi menggunakan asyaruh hisolin. Dalam catatan redaksi yang lain, menggunakan asyaruh hisolin. Untuk kedudukannya di sini mobtada, ini adalah mutaf ilahnya, sama dengan ini. Namun, karena hisolin di sini adalah berupa jama' taksir, dari kata khoslatun, berarti di sini jarnya menggunakan kasroh. Untuk kedudukannya menjadi mutaf ilah juga. Kemudian berikutnya di sini, ibu, baca apa bu? Bapak? Atasmiatu. Ya, atasmiatu. Mungkin langsung saja ya. Kira-kira, sampeyan, baca atasmiatu itu menjadi apa? Menjadi. Bilih antara rova nasobjar. Sampeyan, berarti bilih rova. Ia kah ada di tujuh macam ini? Ada, Ustaz. Mutada. Ya, menjadi? Mutada. Mutada. Kalau Bapak, baca apa? Atasmiatu, tasmiata, atau tasmiati? Tasmi. Yaitu. Ya. Ya. Menjadi apa, kira-kira? Mutada. Ibu, ini Bapak, bukan jadi mutada, ada pun membaca basmala, awalahu di dalamnya, misalnya. Jadi kurang pas. Ini loh, di sini sudah benar dibaca rova, tapi pilihannya bukan mutada. Tapi apa? Di sini menjadi tawabi, Bu. Karena ini adalah badal. Badal itu diantaranya, apabila berupa bagian dari isi, kalimat sebelumnya. ini yang disebut dengan badal bakdu minal kulih, Pak, ya. Karena tadi kan disebutkan 10, Bu. 10 macam. 10 macam itu kemudian dirinci. Atasmiatu. Jadi tasmiah ini adalah bagian dari yang sepuluh. sepuluh. Berarti namanya apa? Ba. Badal. Badal. Badal apa? Ba'du minal kulih namanya. Sehingga di sini, iropnya rova. Karena asyaratu rova. Kemudian rova-nya menggunakan apa? Ya kita lihat. Rova-nya di sini, atasmiatu karena isi mufrat, menggunakan dom. Doma. Kemudian di sini, bacanya apa? Awaluhu. Awaluhu. Kalau Bapak baca apa? Iya. Coba lihat awal itu, kira-kira kalimat apa, Bu? Isim fi'il huruf? Isim. Isim. Isim, ya. Tapi masih ingat, Kak? Awal itu apa? Awal itu tempat atau mempunyai makna apa, Bu? Awal di permulaannya. Ya, tarap zaman ini. Ya, inilah namanya. Darap, darap itu keterangan waktu atau tempat. Awalahu di sini mempunyai makna waktu, kan? Di permulaan, permulaannya. Jadi harus dibaca apa? Bacaannya? Nasok. Ya, berarti dibaca? Awalahu. Ya, karena di sini tanda irobnya, ya, karena berupa isi mufrat, ya. Berarti menggunakan fadha awalahu. Kemudian di sini dimutupkan kepadahu. Hu adalah isim tu Amir. Ya, bacaannya hu selamanya. Seperti itu. Baik, kemudian coba kalau ini bacaannya apa? Wa'akolluha. Ya, betul. Ini bacaannya Wa'akolluha. Coba mau tanya alasannya. Kalau uwa mungkin ini sudah biasa. Hukumnya apa? Huruf. Huruf Mabni. Huruf Mabni. Kemudian di sini sambian baca akollu kira-kira menjadi apa? Karena ini isim ya. Silahkan di sini terbak dulu isim apa? Ya, mufrat. Iya, mufrat bu. Wakollu paling sedikitnya. Ini isim mufrat berarti antara domah, fadha, kasroh ya. Berarti kalau sambian baca domah berarti sambian pilih irob rofa. Kira-kira di sini dari rofa kira-kira mana yang sambian pilih? Fa'il, naibul fa'il, Mubtada, khabar. Silahkan. Paling sedikitnya basmala. Mubtada ya. Ya. Sambian pilih Mubtada karena sebagai topik pembahasan Pak ya. Pokok pembahasannya. Paling sedikitnya basmala. Kenapa paling sedikitnya basmala? Ya. Atau menyebut nama Allah maksudnya. Jadi dan paling sedikitnya atasmiyah menyebut nama Allah itu apa? Bismillah. Ya. Mungkin ini sudah jelas Pak ya. Ini huruf jar. Berarti di sini baca is. Ismih. Menjadi apa? Majur. Ya. Mungkin umum ini kita lewati majur. Kemudian di sini kenapa sambian baca Allah juga menjadi apa? Berarti sambian baca jar ini. Jarnya menggunakan kasro. Menjadi mutaf ilaih. Menjadi sandalankan. Bismillah. Menyebut nama Allah. Seperti itu. Terus bacaannya? Berarti di sini menjadi apa? Akmalu. Menjadi mutada. Yang pilih rofa berarti menjadi apa? Mutada. Mutada. Sama dengan akor lo ya. Paling sempurnanya tasmiyah atau menyebut nama Allah. Kemudian khobernya mana? Khobernya terdiri dari jar majur. khobernya. Oh ya. Di sini sama juga jar majur dengan ini. Khobernya. Apa namanya bu? Kalau terdiri dari jar majur? Menyerahkan khobernya. Khobernoel Moffrot. Khobernoel Moffrot. Khobernoel Moffrot itu apa bu? Masih ingat. Khobernya. Yang terdiri dari jumlah atau shibhul jumlah. Di sini kira-kira jumlah atau shibhul jumlah. Sibhul jumlah. Ya. Karena terdiri dari jar majur. Jar majur. Sudah ya. Mungkin ini percepat. Bismillah. Di sini jar majur. Allahi mudhafileh ar-rohmani. Ini menjadi apa? Kenapa dibaca jar juga? Silahkan pilih. Kenapa di sini baca ar-rohmani ya? Mungkin untuk bacaannya ya sudah benar. Tapi alasannya kenapa? Majur, mudhafileh atau tawabi? Tawabi. Kenapa? Tawabi na'at atau tawqid badal? Na'at, Ustaz. Ya, na'at. 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 Karena ini adalah sifat dari Allah. Ar-rohman. Ar-rohmani. Kemudian di sini ar-rohimi. Sama ya. Na'at juga. Sehingga dibaca jar-jarnya menggunakan apa? Menggunakan kasroh karena berupa isi muflut juga. Terus selanjut. Tinggal sedikit lagi. Coba, Bu. Fa-in tar-rohka. Coba saya urai satu persatu. Fa-in. Ini fa. Ini adalah kalimat apa? Dari segi kalimatnya. Fi-il. Isim huruf. Ya, sudah. Berarti fa. Seperti itu. Fa-in. Adapun in. Ini bagian dari isim sebenarnya. Isim syarat, Pak. Tapi mabni. Mabni. Ya, di sini mabni ya. In. Jadi fa dan in mabni. Jadi dibaca fa-in. Adapun artinya maka jika. Seperti itu. Di sini kalimat apa? Coba dari polanya mungkin sampaikan kenali. Isim fi-il huruf. Fi-il. Fi. Fi-il. Fi-il. Kemudian di sini kira-kira dari tiga fi-il tersebut kalau kita lihat kira-kira dari fi-il. Fi-il apa? Fi-il mati, mudari, atau Amar fi-il mati. Berarti pilihannya mabni fadha, mabni dhamma, mabni sukun. Kira-kira di sini kalau dibaca tarokah mabni apa? Mabni fadha. Ya, kenapa? Kenapa mabni fadha? Ya, karena tidak bertemu dengan domir domir rofa mutaharik dan waw jama. Ya, itu lho, Pak. Kemudian berikutnya adalah ini. Ini dibaca apa? Pak Intarokah. Apa bacaannya di sini? Tasmi. Tidak ada. Tasmi. rofa nasob jazam? Eh, rofa nasob jar? Nasob. Ya, kalau sambian pilih nasob di sini menjadi apa? Maf'ul bih, maf'ul mutlak, dharof. Dari yang 14 macam ini. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Kenapa? Karena di sini berupa objek. Meninggalkan apa? Meninggalkan, menyebut nama Allah, Tasmiyah namanya. Nah, di sini sama dengan ini. Berarti bacaannya apa ini? Aw'alahu. Ya, nasob. Kenapa? Dibaca nasob. Silahkan diri di sini. Nasob karena loroh. Ya, loroh. Kemudian, hu'nya adalah mutlakirehnya. Fa'im tarokat tasmiyata aw'alahu. Kemudian di sini, kalimat apa? Dari segi kalimat terlebih dahulu. Ya, ada isim fi'il huruf. Fi'il itu. Ya, fi'il. Silahkan, kalau ini adalah kalimat fi'il. Fi'il apa? Madi. Fi'il madi. Mabni apa? Fadha? Sukun? Dama? Ya, kenapa mabni fadha? Mabni fadha karena tidak bertemu dengan Dhamir Rafa Mutaharik atau Waujama. Karena tidak bertemu dengan Dhamir Rafa Mutaharik atau Waujama. Terus di sini, bacaannya apa? Dhiha. Dhiha. Terus kemudian bacaannya di sini? Fi'akna'ihi. Ya, mudah kan ini? Susunan apa? Jermajrur. Ya, Jermajrur dan Asna'ihi. Ya, susunan itu. Ayo, Bapak, baca. Sampai sini. Terus? Minal wudu'i. Terus. Dan yu'ati biha. Ya, mantap, Pak. Kira-kira alasannya apa? Coba. Mungkin ini sama dengan Fain yang tadi ya. Ini mabni semua. Kemudian di sini, dari segi kalimahnya, kita lihat kalimah apa terlebih dahulu. Kok bisa dibaca Farah. Sampian pilih fi'il. Rafa Nasab jazam di sini karena kita lihat dulu fi'il kategori yang mu'rab atau yang mabni. Di sini fi'il apa dulu? Yang mabni itu. Ya, fi'il apa dulu, Pak? Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi, fatha, sukun, atau doma. Silahkan. Fatha. Ya, alasannya sekalian kenapa fatha? Sama dengan ta'erokka itu. Enak. Enak kan jawaban. Sama dengan yang tadi, Pak Intarokah. Karena tidak bertemu dengan Pak Mutaharik atau Waujama. Ya. Tapi musonik itu kadang seperti itu, Pak. Memang. Kalau di kitab-kitab itu, kamah sabako bilangnya. Biar tidak dijelaskan lagi, kamah sabako seperti yang di depan. Jadi ternyata pakai trik itu juga. Seperti tarokah. Terus, karena fi'il madhi butuh pada fa'il. Kira-kira di sini fa'ilnya di mana? Tersimpan itu. Ya, fa'ilnya disimpan. Seseorang seperti itu. Kemudian, mungkin di sini mudah ya, dinamakan susunan apa? Al-Wudui. Ya, dibaca Al-Wudui. Karena menjadi majrur. Dimasuki huruf jar, kan? Kemudian, kalau lam tadi, di sini kira-kira kalimat apa? Isim fi'il huruf. Jazm itu. Kira-kira kalimat isim, fi'il huruf, silakan pilih. Itu, huruf itu. Ya, huruf. Ya, ti itu fi'il. Ya, ini fi'il. Coba fi'il apa? Kira-kira meyakti ini? Ya, itu mudhari. Fi'il mudhari. Kira-kira kategori yang mabni atau yang mu'rob? Silakan pilih. Mu'rob, Ustaz. Mu'rob. Kenapa mu'rob? Alasannya? Karena tidak bertemu dengan non-taukit. Nama non-jama'niswa. Ya, non-taukit atau non-jama'niswa. Maka di sini mu'rob, Pak. Seperti itu. Ya, asalnya kan ata-yakti. Ya, kemudian sekarang lihat dulu. Kalau mu'rob di sini saya mau tanya. Ini rofa, nasob atau jazem? Kira-kira yakti di sini? Jazem. Jazem, ya sudah. Sekarang saya mau tanya, kenapa jazem? Ada alam itu. Ya, dimasukkan amil jawazim. Ya, jazemnya dengan apa? Silakan. Kalau jazem itu bisa sukun, bisa hatfu harfil illad, bisa hatfun nun. Kira-kira sampingan di antara yang tiga pilih yang mana? Hatfu harfil illad. Kenapa harfu harfil illad? Alasannya ada kok di sini. Karena mu'tal akhir. Ya, mu'tal akhir. Kenapa dikatakan mu'tal akhir? Ya, karena ada iya. Iya itu kategori huruf illad. Jadi seperti ini terakhir saya simpulkan ya. Jadi di sini ya bacaannya sudah pas bagaimana tadi untuk yang sudah ditebak. Jadi pertama sunanul wudu'i artinya sunah-sunah wudu' seperti itu. Wa sunanuhu dan ada pun sunah-sunahnya. Kemudian di sini apa isi dari hu? Kemudian di sini dijelaskan ayil wudu'i. Maksudnya wudu' Ya, maksud dari hu. Sunah-sunahnya-nya itu apa? Ayil wudu'i, yaitu wudu' Kenapa sunanul wudu' Kan di sini adalah topik pembahasan atau informasi pembahasan. Maka di sini adalah khobar ya. Berarti di sini mu'tal adakan tadi asyaratu asya'ah ada sepuluh macam. Kemudian wafi ba'dinusahil matnih. Dan di dalam sebagian redaksi kitab matan. Kemudian di sini karena jadi khobar, maka mubtadaknya adalah mubtadak mu'akhor. Jadi di dalam sebagian redaksi kitab matan menggunakan kata asyaruhi solin seperti itu. Jadi beda lafad saja, maknanya sama. Sepuluh perkara atau sepuluh macam. At-tasmiyah itu tadi dibaca rofak karena menjadi badal. Jadi isi sepuluh itu apa saja? At-tasmiyah itu membaca. Sebenarnya tasmiyah ini mempunyai makna menyebut nama Allah. Seperti itu loh. Jadi at-tasmiyah itu isi dari yang sepuluh. Iyalah menyebut nama Allah. Awalahu di permulaan hudu. Kemudian wakoluhu dan paling sedikitnya. Jadi di sini mempunyai makna paling sedikit karena ikut wazan af'ala. Sama dengan afdalu, ahsanu. Paling sedikitnya tasmiyah. Namanya siwat tafdil. Jadi muptadda di sini, bismillahi yaitu lafad bismillahi atau kalimat bismillahi. Wa'akmaluha dan paling sempurnanya, ya idealnya itu tasmiyah itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahimi yaitu menggunakan lafad bismillahirrahmanirrahimi. Kemudian fa'intarokat tasmiyah ta. Maka jika dia meninggalkan apa? Menyebut nama Allah awalahu di permulaannya. Atta biha. Maka dia melakukan pembacaan tasmiyah tersebut. Fi asnaihi di tengah-tengah hudu. Kemudian fa'in farawah. Maka jika dia sudah selesai. Minal hudu'i dari hudu. Berarti fa'innya disimpan juga. Lam yakti. Maka dia orang yang berhudu tidak usah melakukannya. Jadi kalau lupa membaca tasmiyah wudu'nya sudah selesai. Ya tidak usah baca basmalah seperti itu. Tapi kalau masih di pertengahan. Boleh kita menyusulinya. Di pertengahan itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahimi. Sama dengan makan sebenarnya. Ya mungkin ini kesimpulan dari materi ini. Terima kasih telah menonton!